Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penasuka cita dan selalu berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus dan benar Kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan, perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini Terima kasih untuk hari yang baru dan berkat-berkat baru yang Tuhan siapkan bagi kami Kami sungguh percaya Tuhan selalu beserta dan penyertaanmu yang memampukan kami Saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firmanmu Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendakmu dan taat melakukan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Saudara dikasihi Tuhan ayat terenungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 15-16 tertulis demikian Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya aku tidak akan melupakan engkau Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Saudara dikasihi Tuhan beberapa tahun yang lalu karena ada keperluan yang mendesak Saya hendak menjual sebuah batu kecil berwarna biru yang cocok ditaruh di sebuah cincin Saya mencoba masuk ke sebuah toko emas dan mencoba menawarkan batu itu Tapi pemilik toko tersebut hanya melihat batu tersebut Lalu berkata sambil tertawa bahwa ia tidak membeli batu dan batu itu tidak ada harganya Saya mencoba bertanya di toko emas yang lain tapi jawabannya kurang lebih sama Lalu saya mencoba menanyakan kepada penjual emas di pinggir jalan Apakah mereka mau membeli batu yang saya bawa Tapi orang yang saya tanya berkata bahwa harga batu itu murah Saya sempat putus asa Tapi kemudian saya mencoba menawarkan kepada orang yang berjual dan beli emas di pinggir jalan lainnya Dan ketika ia melihat batu itu Ia berkata bahwa ia suka batu itu karena batunya bagus Lalu ia menawarkan harga yang cukup lumayan buat saya Saya pun setuju dan batu itu pun dibeli olehnya Batu itu berharga bagi orang yang tahu harganya dan tahu menghargai Sama halnya seperti batu tersebut Sering terjadi bahwa diri kita tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita Kita direndahkan, dihina, dianggap tidak berharga, dikata-kata yang tidak baik Dan itu membuat kita menjadi rendah diri Punya persepsi yang salah tentang diri kita sendiri Memandang diri kita tidak berharga dan tidak bernilai Padahal kalau kita tahu menempatkan diri kita Dan tahu posisi kita dihadapan Tuhan Maka kita akan sadar bahwa sesungguhnya kita begitu berharga Dalam Yesaya 49 ayat 15-16 ini Firman Tuhan berkata Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Mengapa seorang wanita tidak dapat melupakan bayinya? Karena bayinya itu begitu berharga Tapi sayang ada banyak orang yang melupakan bayinya Melupakan anaknya sendiri Tidak peduli Tapi walaupun demikian saudara Lewat ayat ini Tuhan mau berbicara Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita Ia mengingat dan melukiskan kita di tangannya Ia melindungi saudara dan saya Mengapa kita tidak dilupakan Tuhan? Karena bagi Tuhan saudara dan saya begitu berharga Dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A disitu tertulis Oleh karena engkau berharga di mataku Dan mulia dan aku ini mengasihi engkau Perhatikanlah saudara Bahwa kita ini berharga di mata Tuhan Dalam kejadian pasal yang pertama Disitu tertulis bahwa kita diciptakan Tuhan Menurut gambarnya Jadi kita merefleksikan cahaya kemuliaan Tuhan Ada gambar Allah di dalam kita Dan itu sebabnya Ia mengasihi dan menghargai kita Saudara ini kasih Tuhan Sadari dengan betul hal ini Saudara begitu berharga di mata Tuhan Kita semua berharga di matanya Orang lain bisa saja mendiskriminasi diri kita Mengucilkan dan menganggap kita rendah Tidak setara Tapi kita ini sesungguhnya berharga Dan mulia di mata Tuhan Jangan biarkan orang-orang lain Membuat kita menjadi tidak bersemangat Dan merendahkan diri kita sendiri Jangan kita dengarkan kata-kata orang Yang mendiskreditkan diri dan citra kita Seringkali kita perlu menghindari Pergaulan atau orang-orang Yang membuat kita punya penilaian rendah Pada diri sendiri Sadarilah bahwa diri kita ini unik Dan punya talenta yang dikarniakan Masing-masing dari Tuhan Bersyukurlah dengan apa adanya diri kita Tidak perlu kita bersedih Minder karena perkataan atau hinaan orang pada kita Mari jalan hidup ini dengan kepala yang tegak Percaya diri karena Tuhan menghargai Dan mengasihi saudara dan saya Sungguh Tuhan baik Dan kebaikannya itu akan selalu menolong kita Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami dihina, dikucilkan, dipandang rendah oleh orang-orang di sekeliling kami Karena berbagai hal yang ada pada diri kami Tapi kami bersyukur Tuhan Firman-Mu menguatkan kami Memberikan kami sukacita Karena Tuhan mengasihi kami Dan karena kami ini berharga di matamu Terima kasih untuk kasihmu Terima kasih untuk kebaikanmu Tuhan bagi kami Tanpa Tuhan kami akan putus asa dan kecewa Tapi karena Tuhan kami penuh semangat dan punya pengharapan Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Pimpin kami agar setiap yang kami lakukan Senantiasa berkenan kepada Tuhan Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing Agar Tuhan melawat dan menjawab Seturut dengan kekayaan dan kemurahan Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan sedara dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sedara semua Dan roh kudus akan menolong sedara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sedara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih telah menonton!